Intro Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara atau USU menggelar rapit tes masal kepada masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Pemeriksaan gratis ini dapat dilakukan secara drive-thru maupun antri di lokasi yang telah disetiakan. Pemeriksaan rapit tes COVID-19 gratis ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12. Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara menggelar rapit tes masal gratis bagi warga Kota Medan, Sumatera Utara yang digelar di pelataran halaman Rumah Sakit Umum USU. Sistem rapit tes juga bisa dilakukan dengan drive-thru di mana pengguna kendaraan mobil tidak perlu turun dari kendaraan. Pelayanan rapit tes ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk Kota Medan. Bagi warga luar daerah Kota Medan yang bekerja di Kota Medan, dapat mengikuti rapit tes setelah memperoleh jaminan dari tempat bekerja. Bagi masyarakat yang ingin menjalankan rapit tes, dapat langsung datang ke halaman parkir Rumah Sakit Usu di Jalan Dr. Mansur Medan, Sumatera Utara dengan membawa kartu tanda penduduk asli serta wajib memakai masker. Dengan adanya rapit tes masal ini, masyarakat dapat mengetahui kesehatannya. Warga juga menyambut baik tentang kehadiran Rumah Sakit Usu yang telah menggelar dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Rumah Sakit Usu dan berharap semoga wabah COVID-19 ini cepat hilang di Kota Medan. Berarti Bapak menyambut baik? Iya, menyebut baik, Pak. Itu sah-sah daripada Rumah Sakit Usu. Kok bisa dapat dia promosi di sini, kan? Direktur utama Rumah Sakit Usu mengatakan rapit tes masal ini direncanakan sampai 5 hari. Dan selama 5 hari nantinya kita menargetkan seribu orang yang mengikuti rapit tes masal. Selama beberapa hari ini ada beberapa warga yang reaktif dan sudah kita swab. Kemudian kita bawa ke rumah sakit. Rapit tes masal, kita kerjakan ini hari ke-4. Kita mulai dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari ke-4. Kita rencanakan ini sampai 5 hari, sampai di hari Jumat besok. Saya lihat animo masyarakat cukup baik. Dan ini kita lakukan dengan cara drive-thru, sehingga kekhawatiran orang untuk berkumpul di tempat yang rame itu bisa kita hindari. Physical distancing-nya bisa terjaga. Hari pertama memang kita mulai dalam jumlah yang kecil, di bawah 100 yang hadir. Perharinya rata-rata 200 sampai 300 mungkin. Perharinya yang masyarakat yang datang. Dari berbagai daerah di Kota Medan ini. Karena kita tidak membuat syarat-syarat yang sulit. Cukup dia membawa KTP Medan. Ataupun misalnya bukan orang yang ber-KTP Medan. Orang yang berdos mengisili di Kota Medan. Rencananya rapid test massal ini akan berlangsung hingga besok tanggal 12 Juni 2020. Dan akan dibuka hingga pukul 9 sampai 12. Diharapkan warga Kota Medan dapat mengikuti rapid test massal yang digelar di halaman rumah sakit usuh. Dari Medan Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medan Kutipi mengabarkan. Terima kasih telah menonton!